kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial Oke teman-teman di video kali ini di sini saya mau bahas terkait riset pabrik atau kembali ke pengaturan awal ya di sini saya di Poco X3 Pro nah disini saya akan coba praktekan saya akan coba riset pabrik HP saya ini karena saya rasa agak mulai berat ya teman-teman karena sebelumnya dari pas pertama kali beli update Frameware update MIUI dan sebagainya belum pernah saya langsung riset pabrik jadi masih dalam bawaan teman-teman nah disini saya akan coba riset pabrik ya seperti itu Nah perlu diketahui di sini atau perlu diperhatikan teman-teman kalau misalkan mau kita riset pabrik itu wajib backup data ya datanya wajib di backup apalagi data-data penting nah disini saya sudah backup semuanya data-datanya dan disini saya akan coba langsung saja kita delete data teman-teman seperti itu ya Nah di sini juga kita akan coba lihat nanti Apakah aplikasi keamanan kemudian pelagi in UI sistemnya plugin layanan sistemnya kemudian yang lainnya Apakah nanti selah di reset pabrik dia akan kembali kebawaan atau masih tetap menggunakan versi yang saat ini seperti itu nanti kita coba lihat reviewnya ya di channel Ujekta pastinya itu ya bisa akan coba reviewnya keadaan setelah reset pabrik Bagaimana tuh dari mulai keamanan kemudian atau security ya game Turbo GPU setting kemudian lainnya kita akan coba lihat nanti Bagaimana setelah kita reset pabrik Oke kemudian disini kita masuk ke dalam setting ya dan disini saya sudah menggunakan versi MIUI Global 13.0.4 teman-teman nah ini dia ya saya menggunakan versi ini di Poco X3 Pro saya kebetulan versi ini masih belum ada atau belum tersedia di web ataupun di downloader karena saat ini MIUI Global itu masih di 13.0.3 teman-teman itu yang paling baru ya Nah di sini saya sudah pakai yang 13.0.4 Oke di versi ini saya akan coba delete data semuanya saya akan kebalikan ke pengaturan awal atau reset ulang pabrik teman-teman ya sini ya Nah reset ulang pabrik ya nah cadangkan dan pulihkan seperti itu teman-teman ya Oke di sini berarti kita langsung aja back dulu kemudian kalau bisa di sini teman-teman untuk kalau misalkan udah di login dengan udah di login kan dengan Google ya seperti ini kita harus logot ya kemudian juga akun ini sebaiknya kita logot juga teman-teman seperti itu atau kita keluar dulu dari akun minyak seperti itu nanti kita bisa login lagi atau masuk lagi seperti itu ya Nah untuk memudahkan nanti proses dari reset pabriknya seperti dan biasanya memang lama teman-teman atau kaset pabrik ini tergantung file yang ada di HP nya Nah kebetulan di sini saya menggunakan internal 256 teman-teman ya kita coba lihat dulu di sini nah ini dia nah ya teman-teman bisa lihat di sini untuk file lainnya di sini besar banget sekitar 74,6 GB dan disini saya juga udah coba bersihin secara manual yang tetap besar dan saya juga bingung ini file-nya apa makanya di sini saya mau reset pabrik teman-teman atau saya mau hapus semuanya delete data jadi nanti kita tinggal install setelah lagi aplikasi-aplikasi yang seterlunya aja termasuk game kemudian dan lain sebagainya teman-teman yang ini di Poco X3 Pro yang RAM 8GB internal 256 seperti itu teman-teman ya Oke langsung aja di sini kita coba ya ya karena tadi kita sudah keluarkan akun Mi kemudian untuk Google juga sebaiknya teman-teman keluarkan seperti itu ya Nah di sini saya akan coba keluarkan dulu teman-temannya untuk Google accountnya teman-teman ya Oke Oke teman-teman di sini saya sudah keluarkan akun Mi Google juga sudah saya keluarkan selanjutnya di sini teman-teman tinggal masuk ke setelan tambahan sini ya Nah ini juga ada setel ulang pabrik atau teman-teman bisa masuk selewat sini ke tentang telepon kemudian di sini juga ada setel ulang pabrik teman-teman Nah seperti itu ya jadi perlu diperhatikan juga baterai baterainya di sini minimal harus di atas 50% biar nanti ketika proses penghapusan data atau pengembalian ke data awal itu sempurna teman-teman tidak terjadi masalah karena kalau misalkan mati baterai ataupun mati HPnya ketika proses tersebut itu juga bisa mengakibatkan botop nanti teman-teman untuk HPnya ya Nah oke langsung di sini kita setel ulang pabrik Nah di sini untuk akun kontak foto aplikasi cadang-cadangan data kartu SD card dan juga item lainnya disini saya akan hapus semuanya teman-teman dan disini akan langsung benar-benar kembali ke pengaturan awal Oke nanti kita coba lihat ya untuk versi MIUI nya juga kemudian versi apa lagi keamanannya dan lain sebagainya nanti kita coba di reviewnya di channel Wahyu Jekta teman-teman ya Oke Oke selanjutnya langsung saja di sini kita setel ulang pabrik kita klik Nah kemudian teman-teman di sini langsung saja hapus seluruh data seperti ini seperti biasa di sini kita memasukkan pin nah ya ini untuk keamanan juga ya teman-teman ini wajib teman-teman pakai juga atau kalau misalkan lebih simpelnya sih lebih baik semuanya keamanannya dihapus teman-teman seperti itu ya mau dari sidik jari dan lain sebagainya itu dihapus terus biar nanti ketika pas masuk lagi nggak ribet minta kode ataupun pin seperti itu teman-teman ya nanti kalau misalkan sudah masuk ke dalam halaman utama dan lain sebagainya atau sudah kembali ke default ke pabrik kebawaan baru kita set lagi untuk password ataupun pinnya ya Nah ini tergantung teman-teman sih kalau saran saya sih simpelnya lebih baik kita clear dulu semua keamanannya seperti itu teman-teman ya Oke disini saya akan coba clear dulu untuk konfirm untuk keamanannya teman-teman Oke nah disini untuk sandi dan keamanan semuanya sudah saya matikan jadi ketika nanti proses reset pabrik itu akan berjalan dengan lancar teman-teman pastikan teman-teman disini tonton dari awal sampai akhir biar jelas ya tidak ada yang salah seperti itu teman-teman Oke disini langsung saja kita reset pabrik ya langsung saja ke setel ulang pabrik kemudian disini langsung hapus seluruh data data nah seperti ini ya Nah cadangkan item dahulu seluruh cadang seluruh cadangan yang tersimpan di perangkat ini akan dihapus secara permanen cadangkan item penting ke komputer dan Xiaomi Cloud sebelum melakukan penyertaan ulang ke setelan pabrik seperti itu teman-temannya disini juga sudah dikasih peringatan lagi ya Nah tadi sebelum kita matikan keamanan dia tadi minta password dulu disini karena tadi saya sudah matikan ya tidak menggunakan keamanan jadi langsung seperti ini Oke langsung saja disini setel ulang pabrik nah biasa ada peringatan seperti ini dan pabrik ulang akan menghapus suruh data perangkat Anda termasuk foto lagu catatan dan data pribadi lainnya pastikan Anda telah mencadangkan semua berkas penting ke komputer berikutnya kemudian disini lagi ada pastikan semua berkas penting telah dicadangkan ke komputer semua data di perangkat ini akan terhapus saat penyetelan dan ulang Anda tidak dapat memulihkan berkas yang ada yang Anda belum cadangkan teman-teman jadi hati-hati ya Jadi kalau misalkan mau reset pabrik itu harus dicek dulu file-file nya harus di backup dulu seperti itu karena ya nanti semua yang ada di sini ya file yang ada di sini semuanya dihapus teman-teman seperti itu ya Oke langsung saja disini kita oke nah dia akan langsung restart seperti ini sama prosesnya seperti ketika kita coba update ataupun kita downgrade teman-teman seperti itu nah ini bedanya kalau misalkan dengan cara mode recovery juga bisa nanti wipe data ya kalau ini sih bawaan dari HPnya dari MIUI nya seperti itu teman-teman disini saya coba reset pabrik dan ini dia ada prosesnya sampai nanti 100% nah memang sih disarankan disini kalau misalkan teman-teman ini sudah update MIUI itu sarannya saran saya itu memang harus di reset pabrik teman-teman biar nanti performanya lebih optimal seperti itu ya oke nah jadi seperti itu teman-teman ya cara untuk reset pabrik atau cara untuk reset ke pengaturan awal lagi seperti itu nah nanti kita akan coba bahas teman-teman setelah kita reset atau kita coba reset pabrik kita akan coba review teman-teman di channel Wahyu Zekta ya ingat di channel Wahyu Zekta nanti saya akan coba review seperti itu ketika sudah di reset pabrik jadi bagaimana keadaannya seperti itu teman-teman ya oke itu saja mungkin teman-teman di video kali ini mudah-mudahan jelas ya terkait tutorialnya sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke